Selamat pagi Bapak Ibu, semoga kita semua sehat, sejahtera, diberkati Tuhan. Hari ini saya ada di daerah Pakuwon Mall di Laguna. Saya keping cerita tentang proteksi asuransi yang kita perlu miliki. Setiap orang ada potensi mengalami musibah. Tetapi yang membedakan orang yang memiliki polis dan tidak memiliki polis, yaitu yang memiliki polis memiliki ketenangan, memiliki kecepatan untuk menemui dokter, ketemu sama pengobatan itu lebih cepat, memilih rumah sakit lebih cepat dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki polis asuransi. Dia harus memikirkan tentang biaya yang akan dikeluarkan. Semakin lama, semakin besar biaya untuk berobat. Oleh karena itu, kita harus memiliki proteksi asuransi sesegera mungkin. Nah, Bapak Ibu, proteksi ini bisa membantu saat seseorang mengalami musibah. Saya juga terbantu karena anak saya pernah mengalami jatuh dari sepeda, dan akhirnya tangannya patah dan harus direposisi karena posisi tulangnya bergeser. Setelah dua bulan dilakukan pengobatan, biaya yang dibutuhkan sebesar 25 juta, waktu itu sudah cukup lama, anak saya sekarang sudah SMA kelas 3. Anak saya sudah sehat kembali, terima kasih sama dokter, terima kasih sama prudensial yang membiayai semua biaya rumah sakit tersebut. Biaya yang dibutuhkan waktu itu 25 juta dan terbayar lunas oleh asuransi prudensial syariah. Hal yang saya pikirkan ialah ketenangan, kecepatan, pengobatannya jauh lebih cepat, kesembuhannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan orang yang tidak punya asuransi. Mari Bapak Ibu kita sama-sama memiliki proteksi asuransi sedini mungkin, karena saat kita beli proteksi asuransi sedini mungkin kita bisa mendapatkan proteksi lebih murah dibandingkan kalau kita tunda-tunda. Mari kita bertindak bijaksana Bapak Ibu, semoga kita semua sehat, sejahtera, diberkati Tuhan. Bye.